Baik, kali ini, di video kali ini, kali ini akan memberikan warna dari gambar yang sebelumnya kita bikin ya. Dengan, tentu saja dengan menggunakan teknik gradasi. Oke, kalian bisa siapkan warna langitnya, kita akan menggunakan teknik warna. Kita akan kombinasikan dengan warna perna liani, kemudian orange tua, orange muda putih. Pertama, kita garis dulu untuk batas warna birunya, biru paling tua. Yang bisa warna di sini. Bila menggunakan crayon, kalian cara mengwarnanya melingkar. Agar warnanya atau warna putih kertasnya tertutup semua. Bila kalian menggunakan pensil warna, itu cara mengwarnanya, kalian bisa satu arah, gesek satu arah ya. Kita lihat warna berikutnya. Kakak beri garis terlebih dahulu. Kalau memungkinkan kalian bisa masuk, Kakak, jangan terlalu lurus garisnya. Kalian campur sedikit dengan warna biru yang di bawahnya, warna biru tuanya. Kakak mulai mengwarna dari atas dulu, karena agar tangannya tidak menggesek-gesek warna ketika kita memberi warna di bawahnya dulu, otomatis tangan akan ikut menggesek. Dan akhirnya nanti kotor. Tapi kalau kita mulai dari atas, karena balasnya belum diwarna, jadi tangannya bebas, tidak bebas dari, apa, menggesek warna. Dan akhirnya nanti kotor. Menghindari kotornya hasil warna kita ya. Kemudian biru yang terakhir. Setelah selesai, Kakak kemudian akan memberikan warna vermilion di atasnya, tipis saja. Oleh itu, Kakak kemudian akan memberikan warna yang terakhir. Garis yang Kakak buat hanya untuk membantu saja ya. Bila kalian sudah terbiasa, tidak akan membutuhkan garis lagi. Garis atasnya lagi. Kalian campur dengan warna di atasnya sedikit. Biar warna sudah. Nah, seperti ini, Kakak tidak bikin garisnya lagi. Kakak langsung beri warnanya. Kakak kira-kira sampai mana warnanya. Angka tidak terlalu lebar atau terlalu sempit. Atau memang kita sengaja untuk memberi gambar atau memberi warnanya sedikit saja. Kita kasih garis lagi. Warna terakhir, warna putihnya ini akan terlihat yang Kakak sampur dengan warna atasnya. Hasilnya tidak akan terlalu bersih. Karena kita akan menggabungkan dua warna yang sedikit berbeda, orange dan biru. Jadi warnanya sedikit berbenar, warna orange dan warna biru yang bercampur. Oke, setelahnya, Kakak akan menggunakan warna ungu. Kakak tidak garis lagi. Seperti ini. Sedikit miring. Kemudian, Kakak beri warnanya dengan warna pink. Bila memungkinkan, kalian bisa campur juga dengan warna putih. Seperti ini. Untuk warna lingkarannya, karena itu kata maksudnya lubang. Jadi masih terlihat warna langitnya. Warna biru dongkernya masih terlihat di lubang yang ada di pagarnya. Kemudian, Kakak, warna untuk rumputnya. Kakak, warna rumputnya akan kata mulai dari warna biru dongker. Ini untuk mensiasati warna agar lebih tua. Kalau kalian punya warna hijau yang sedikit gelap, yang sangat gelap maksudnya Kakak. Kalian bisa gunakan hijau itu saja tanpa biru dongker ini. Tapi kalau kalian ingin menggunakan biru seperti ini juga boleh. Kemudian warna hijau. Jadi, Kakak campur semuanya warna birunya. Hampir habis. Hampir maksudnya Kakak sampai bawah campur semuanya. Kalau yang atas tadi campurnya sebagian saja. Setelahnya saja kalau ini, Kakak campur seluruhnya. Agar terlihat hijau, birunya tidak dominan. Karena selanjutnya warna hijau muda. Kalian bisa gunakan hijau ini. Hijau green glass. Atau hijau yang saya tinggal lagi. Hijau ini. Dia lo green. Kalian campur setengahnya. Setengahnya dari hijau yang tadi. Kemudian kuning. Sama ya. Kalian campur sedikit dengan hijau mudanya. Sama seperti ini. Sama seperti ini. Kalian bisa mengwarna selanjutnya untuk sapinya. Sapinya. Kakak ambil warna hitam, abu-abu, dan peti. Kakak pakai hitam karena ini untuk mengwakili warna abu-abu tua. Sekali lagi. Bila kalian ada warna abu-abu yang lebih pekat, kalian pindahkan di tuku. Nah, karena kakak di sini tidak ada biru atau abu-abu yang lebih tua lagi. Akan gunakan hitam. Untuk mensiasati warna agar lebih lelah. Seperti ini. Kakak biarkan untuk mukanya tidak tersentuh hitam. Kemudian akan campur semuanya. Warna hitamnya agar menjadi abu-abu gelap. Abu-abu yang lebih tua. Tidak lagi dominan hitam. Terima kasih telah menonton. Oke. Sudah. Kebun-abu mudanya. Untuk mukanya. Kebun-abu sebagian. Kebun-abu muda. Oke. Sudah. Babu-abu mudanya. Untuk mukanya. Turbun-abu sebagian. Babu-abu muda. habiskan dulu anaknya karena tadi bercampur dengan warna biru dan orange oke, oke setelah selesai kulitnya yang kalau di singa atau di harimau ya itu kita sebutnya belum ya kalau di sapi entah ya kita sebut aja kulitnya seperti ini seperti ini Oke Untuk matanahnya Kakak turun lagi Untuk melawat matanahnya Kakak bikin Bayangannya dulu Seperti ini Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati